Nah buat teman-teman yang punya usaha dan mau menjadi mitra partnernya GoFood, ikutin tutorial ini. Untuk menjadi mitra partnernya GoFood, tentunya kalian download dulu aplikasi GoBiz pada HP kalian. Kalau sudah, tinggal buka aja aplikasinya. Pada halaman utama, klik daftar GoBiz. Selanjutnya, pilih jenis pendaftaran sesuai jenis usaha kalian. Nah di tahap ketiga, kalian isi data pemilik ataupun usaha kalian ya, lengkapi data semuanya. Dan klik kirim data pemilik. Selanjutnya, masukkan kode ATP yang dikirim dari SMS ya, dan klik konfirmasi. Kemudian kalian akan diminta untuk mengisi dan mengirim kelengkapan data usaha ya. Diisi aja semuanya dan klik kirim data usaha. Mohon di notes, saat anda memilih layanan khusus untuk GoPay, akan otomatis tercentang ya sebagai layanan dasar GoBiz. Dengan layanan ini, kalian mendapatkan pembayaran non-tunai dengan GoPay dan Chris, serta proses settlement GoFood di GoBiz. Setelah semua data usaha lengkap, mohon dibaca ya syarat dan ketentuannya. Jangan lupa di checklist semua dan klik verifikasi data usaha saya. Nanti akan muncul pop-up konfirmasi. Kalau sudah pasti semua, klik kirim. Jadi setelah semua data usaha dikirim, mereka akan proses verifikasi dalam waktu sekitar 2 hari kerja ya. Jika semua data usaha sudah diverifikasi, biasa layanan GoPay makan waktu 7 hari, GoKasir 1 hari, dan GoFood, kalian masih perlu melengkapi datanya nantinya. Dan ini juga membutuhkan 2 hari kerja. Nanti jika layanan sudah aktif, maka status berubah menjadi sudah aktif. Mitra usaha juga sudah bisa mulai gunakan GoBiz ya untuk usaha kalian. Itu dia, caranya gampang banget bukan? Kalau dan belum boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini. I'll read you, see you.